Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk mengejar capaian target vaksinasi COVID-19. Pemerintah kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara misalnya akan memotong tunjangan penghasilan pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang tidak bersedia divaksin. Hingga kini pemerintah kota Tebing Tinggi kencara menggelar vaksinasi masal di sejumlah lokasi, di antaranya di gedung balai kota yang menyasar kepada para PNS dan tenaga honorer. Sebelumnya pada tanggal 6 Desember 2021 lalu, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh organisasi perangkat daerah yang mewajibkan seluruh PNS dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Tebing Tinggi untuk divaksin. Menurut Umar Zunaidi, ada sanksi pemotongan tunjangan penghasilan sebesar 50% jika para PNS menolak untuk divaksin tanpa alasan yang jelas. Sementara bagi para tenaga honorer, tunjangan penghasilan akan dipotong sebesar 30%. Umar menyebut kebijakan tersebut diambil sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Saat ini capaian vaksinasi di kota Tebing Tinggi sebesar 65,8% dan ditargetkan akan mencapai 70% hingga sepekan ke depan. Bukan bahwa kita akan memotong tunjangan PNS kalau mereka tidak bersedia divaksin tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau mereka memang pomorbid yang tidak diperkenankan oleh dokter itu tidak ada persoalan bagi kita. Bukan hanya PNS tapi juga non-PNS yang sifatnya tenaga honorer atau apapun kita lakukan seperti itu. Besarannya Pak bisa dijelaskan Pak? PNS 50%, non-PNS 30%. Itu tunjangannya saja Pak? Tunjangannya. Jadi semuanya ini semata-mata adalah bahagian daripada kita mendukung dari Perpres nomor 7 tahun 2021. Kebijakan pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo coba divaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh